Buat teman-teman di sini yang ingin live TikTok-nya rame penonton, satu caranya adalah membuat live kamu lebih interaktif. Pertanyaannya adalah gimana caranya bikin live TikTok kita lebih interaktif akan kita bahas di video kali ini. Jadi kembali lagi bersama saya, Shaw Andreas dari Upgrade.id, media belajar digital marketing, digital alogy, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Di video kali ini kita akan membahas gimana caranya bikin live TikTok kita lebih interaktif. Jadi kalau saya perhatikan live TikTok yang rame itu host-nya dalam arti jago. Jago dalam arti dia bisa bawa suasana sehingga orang itu betah nontonnya. Dia bisa kendalikan suasananya. Kalau misalkan teman-teman di sini ingin juga mengendalikan suasananya dan ini juga berdasarkan pengalaman saya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di video yang lain, kita sempat share beberapa dashboard atau beberapa hasil kita iklan yang views-nya lumayan di atas 10 ribu. Itu sebenarnya ada caranya, teman-teman. Dan caranya ini akan saya share kepada teman-teman. Jadi saya di sini nggak akan membahas share screen, jadi saya nggak akan share teknis, tapi saya akan share mindset yang bisa teman-teman dalam juga. Yang pertama, teman-teman di sini harus belajar yang namanya public speaking. Jadi public speaking itu apa? Cara teman-teman ngomong di depan kamera. Hal yang paling krusial kalau teman-teman ingin live TikTok yang lebih interaktif, teman-teman kalau ngelive itu harus lihatnya di kamera. Ya, kayak gini. Jangan teman-teman kalau live itu teman-teman lihatnya kayak gini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ya itu sih kalau menurut saya gitu. Jadi orang itu bisa lihat tingkat percaya diri kamu dari kamu itu lihat kamera atau nggak. Orang itu lebih nyaman kalau nonton kamu live kalau kamu lihat kamera kayak gini. Jadi kesannya itu kayak orang itu di depan kamu langsung. Kayak ngomong di depan. Ya, itu sangat berpengaruh. Lihat di depan kamera. Yang kedua, intonasi sama artikulasi. Terkesan spele ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman ngomongnya intonasinya datar, kayak misalkan ini. Saya ngomong nih ke teman-teman. Jadi itu ya teman-teman untuk materi kita hari ini. Semoga membantu. Orang itu kerasa kalau misalkan nggak ada penekanannya. Hal yang penting kalau nggak ditekankan, ya susah juga. Kalau misalkan teman-teman ngomongnya nggak bersemangat, teman-teman bawain live-nya nggak bersemangat, ya susah juga untuk teman-teman membuat orang betah. Nah, mungkin dari teman-teman juga pertanya-tanya, Mas, view saya loh dikit. Gimana saya mau bersemangat? Justru teman-teman itu kebalik. Dari teman-teman bersemangat dulu, view-nya itu nanti bisa naik. Jadi penting banget untuk teman-teman itu bisa kenalikan soal sana dari intonasinya dan yang kedua artikulasi. Kejelasan teman-teman ngomong. Ya ini memang harus dilatih sih. Tapi kalau misalkan teman-teman ngomongnya kayak gitu ya, jadi kebanyakan itu juga berpengaruh. Orang itu apa ya? Ini saya kebawasan. Jadi orang itu bisa kerasa kalau misalkan teman-teman ngomongnya kayak kurang lancar, artikulasinya kurang enak. Yang kedua, kamera sama pencahayaan. Setting kamera, kalau bisa kameranya itu eye level. Eye level itu kayak di depan. Jadi kalau misalkan, mana ini ya? Misalkan ini kamera nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kameranya di sini, itu jangan kameranya gini. Jadi orang itu lihatnya kayak ke bawah. Jangan. Tapi kameranya itu harus minimal satu jajat sama mata. Atau kalau kayak gini juga bisa. Lebih tinggi dikit. Lebih tinggi dikit itu membantu biar saya kelihatan nggak terlalu cabi. Jadi kamera itu penting. Sama yang kedua pencahayaan. Jadi pencahayaan kalau teman-teman lihat, ini dengan apa? Apa sih namanya? Lighting ya? Apa sih? Kayak magic lighting atau Godox atau lightbox atau apapun itu ya istilahnya. Kalau misalkan saya matikan teman-teman, ring light ya. Biasanya orang-orang namanya ring light. Kalau saya matikan ring light, misalkan kayak gini. Ini kan kerasa banget teman-teman. Agak kurang enak. Tapi dengan kita menggunakan percayaan yang lebih enak, itu kan kelihatan ya. Jadi lebih enak dilihatannya. Dan yang ketiga, kalau misalkan teman-teman ingin live-nya lebih interaktif, teman-teman harus gunakan CTA. Apa CTA? Call to Action. Jadi live itu bisa lebih interaktif kalau kamu ngajak orang untuk melakuin tindakan tertentu. Itu kenapa kalau misalkan teman-teman sering nonton live, itu host-nya yang pintar, itu biasanya dia ngajak. Yuk, guys, mau dispil yang nomor berapa lagi nih? Atau you guys, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Langsung tulis di kolom komen ya. Itu pengaruh, teman-teman. Karena kalau misalkan orang nggak diajak untuk melakukan tindakan tertentu, mereka nggak tahu, mereka mau ngapain. Jadi, penting banget untuk teman-teman di sini itu menggunakan CTA. CTA-nya apa? Bebas ya. Misalkan teman-teman kayak minta misalkan jualan ya, minta dispil nomor berapa, atau misalkan teman-teman bacain komen, komen dari namanya siapa disebutkan, misalkan. Ada pertanyaan dari Kak Shaw Andreas nih, keranjang nomor 40 itu cocoknya buat wanita usia berapa. Nah, itu kamu jawab, bisa. Yuk, ada pertanyaan apa lagi? Itu juga bisa. Terus kamu minta mereka kayak tap-tap layar, atau share video ini, itu juga berpengaruh. Jadi, dengan teman-teman itu menambahkan CTA, atau call to action, secara langsung kamu bisa mengajak orang untuk melakukan tindakan tertentu. Jadi, dari tiga cara itu aja, kayak yang pertama, perbaikan bahasa speaking, kamera dan pencahayaan, sama CTA, itu dapat membuat TikTok teman-teman lebih interaktif. Dan saat teman-teman TikToknya lebih interaktif, potensi views-nya naik itu juga lebih tinggi, dibandingkan live TikTok teman-teman nggak interaktif. dan walaupun ada beberapa ini ya, yang berpengaruh juga ya, mulai dari konsistensi live, durasi live, kamu udah posting konten yang berpengaruh untuk masuk FVIP, itu juga berpengaruh. Tapi, dari tiga cara itu, coba teman-teman praktikan, dan teman-teman biasakan agar teman-teman TikTok live-nya bisa lebih interaktif, dan tentunya lebih menarik juga. Kurang lebih, teman-teman, itu aja di video ini, semoga dapat membantu, teman-teman, dan memberikan sedikit insight agar teman-teman bisa live di TikTok secara konsisten dan lebih interaktif. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, feel free, tulis aja di kolom komen, teman-teman, nanti kita kasih jawab semua komennya dan kita bacain kalau misalkan kita merasa ini belum ada videonya, kita akan buatkan, teman-teman, dan kita tampung setiap ide yang teman-teman udah berikan. Itu aja, teman-teman, dari saya. Sampai jumpa di video yang lain.